Aksi perampokan terhadap seorang pelajar di Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, korban sempat dianiaya sebelum akhirnya telpon genggapnya dirampas pelaku. Dalam rekaman, aksi pelaku terbilang nekat, karena peristiwa ini terjadi di siang hari ketika korban hendak melintas di sebuah gang kecil. Sebelumnya, dua pelaku sudah menunggu di dalam gang. Saat korban melintas, pelaku langsung mencegat korban dan meminta menyerahkan telpon genggamnya. Korban sempat dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Berkat rekaman kamera pengawas, salah satu pelaku berinisial R warga Sigara-Gara kecamatan Patumbak, Deli Serdang, dalam kasus ini berhasil ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Medan Kota, berikut barang bukti telpon genggam milik korban. Pihak kepolisian kini masih memburu satu pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui.